Tanah yang tanah vulkanis itu mengandung magnesium yang tinggi. Magnesium itu ternyata memberikan efek yang baik sekali untuk rasa dari cabai. Oh, makin pedes. Makin pedes, makin enak, makin sedap. Masak itu adalah proses kimiawi kan sebenarnya. Jadi gesekan yang terjadi antara cabai dan cobek ini, itu menghasilkan satu rasa yang tidak bisa diduplikasi dengan menggunakan hand blender electric kitchen gadget yang modern tadi. Merica, si lada muntoknya itu, kamu coba deh nyambel dikasihin merica. Itu adalah dua jenis pedas yang berbeda, itu akan kasih sensasi yang luar biasa sekali. Jalur Rempah adalah sebuah upaya rekonstruksi hubungan antar budaya melalui titik-titik persebaran rempah di Nusantara. Bersama saya Putri Ayudya, selamat datang di obrolan Jalur Rempah. Buka mata, buka telinga, sekarang juga. Jalur Rempah Kok serem banget ini, datang-datang begini. Bawa palu. Jadi judge. Ini adalah hakim untuk masakan-masakan Indonesia. Ya, mohon tenang. Kita mau masak. Rempah-rempah Indonesia bukan cuma bisa dipakai untuk bikin makanan aja, masakan aja, tapi juga bisa dibikin minuman. Dan kali ini satu minuman yang menjadi idola saya, kayaknya kalau ke pulau ini saya harus minum itu. Karena biasanya kita ngeliat kalau sore-sore tenda-tenda buka, ada pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng, pisang epe. Nah udah tahu tuh Pak Siara. Adalah depannya S. S, belakangnya A, tengahnya R, terus aja. Seraba. Aduh ini enak banget minumannya. Dan seraba ini memang beda daerah sedikit, kadang-kadang ada tambahan aroma yang lainnya atau bumbu yang berbeda sedikit di dalamnya. Dan aku dengar kamu pernah membuatnya, Kak? Aku pernah bikin. Kami bikin waktu itu di Arka Kinari, di kapal layar ini. Kami bikin dengan bumbu dengan takaran secukupnya. Dan seadanya mungkin. Dan seadanya. Tapi kita sempat merapat sebentar, waktu itu merapat ke Makassar. Jadi langsung beli bumbu-bumbunya. Yang hari ini juga kita bisa lihat sebagian ada yang berbeda dari yang kita tahu. Yang ini santannya udah jadi, waktu itu masih bentuknya kelapa kita bawa. Jadi harus bikin sendiri. Yang sebenarnya lebih baik sih itu. Lebih oke. Pastinya akan rasanya lebih oke. Lebih mantep itu. Juga gula merahnya. Ini masih pakai saparua. Ini kita masih pakai gula merah saparua. Saparua. Kalau di sana, saya juga dikasih sama ibunya satu lingkaran gini nih masih. Jadi gula merah. Tapi terkenal, gula merah Makassar itu terkenal. Emang oke banget. Oke banget emang. Terus masaknya gitu. Kalau ini kita bisa dihaluskan ya. Kalau di sana benar-benar gini. Bisa, kita mau gitu juga bisa. Cukup-cukup. Makanya megang ini. Nah tapi ini digunakan untuk. Ini digunakan untuk memukul, mememarkan jahe. Jahe, yes. Jahe ini adalah salah satu bumbu khas rempah nusantara. Yang harus ada di Sarabah. Karena hangatnya jahe ini. Jadi salah satu senjata dan keunikan Sarabah. Untuk menahan dari masuk angin. Oh iya benar sekali. Karena biasanya angin laut di situ kan. Makanya dia hanya buka pas sore sore. Warung-warung Sarabah kan. Iya benar. Bukanya sore kan. Sekitaran pantai Losari itu biasanya. Bermunculan tuh kalau ada sore. Betul, betul. Kemarin di Makassar. Duh! Lompat nih. Ambil lompat yaudah. Di Makassar saya coba ada. Ini agak mirip dengan Makassar nih. Ada santannya. Kemudian ada gula merahnya. Kalau waktu itu saya dikendari. Ada campuran telur. Oh iya benar. Saya pernah dengar. Kuning telur sih sebenarnya. Kuning telurnya. Kuning telurnya. Oh gitu. Maksudnya saya kuning telurnya. Cuma tiba-tiba ada yang pakai telur. Telur. Ternyata kuningnya aja. Kuningnya aja sih ya. Aku tahu sih kuningnya aja. Kalau yang itu saya tahu jadi sih. Oh gitu ya. Karena kalau mungkin sama putihnya itu bikin omelette sebenarnya. Oh iya. Baiklah. Maaf ya agak garing ya. Well gagulnya enak sih. Kalau di Makassar kemarin tidak pakai. Tidak pakai telur yang jelas. Tidak pakai telur. Tidak pakai telur. Aku juga enggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Atau mungkin sudah variasi kali ya. Jaman sekarang dicampur sama madu. Dicampur sama madu. Oh iya benar-benar. Jadi agak seperti di Sumatera juga ada teh. Sematera kopi. Kopi telur tuh ada juga. Pakai kuning telur juga di blender. Oh di blender juga. Tetap blender. Nah saraba versi yang akan kita bikin. Wah ini sih yang karangan aku sendiri sih. Menggunakan rempah dan bumbu yang memang sudah sangat tradisional. di dalam sarabah, tapi saya menambahkan sesuatu. Eh, ini semua orang pasti tahu. Apa coba? Betul? Tiga huruf, tiga kotak ya, mendatar. Depannya T, belakangnya H, belakangnya E. Teh. Oke, ini dia. Ini dia, teh. Tehnya boleh teh apa aja? Ini sih teh hitam melati, dan tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu dominan rasa tehnya. Tapi ada kayak tambahan-tambahannya. Kau bisa nyalain kompor lagi? Kompor nyala lagi. Kompor nyala lagi. Ini gampang banget, benar-benar cuma nyampur-nyampur aja. Iya loh, benar. Ini bisa dibikin di dapur mana saja. Selama ada tempat untuk memanatkan air, kemudian ada jahe harus. Ini satu setengah liter. Oh, ini satu setengah liter. Makanya ada dua, karena ini cuma nggak muat kalau cuma 1 liter aja. Berapa porsi gelas nanti jadinya? Ini kurang lebih nanti sudah direbus, bisa jadi 5 sampai 6, tergantung mau seberapa banyak minumnya. Tapi standarnya kan 200 mili sampai 250 mili. Jadi kurang lebih 4-5 gelas gitu. Sudah nyala ya? Sudah, sudah nyala. Silahkan. Masuk dulu. Ini. Mau pakai tangan aja. Oh, pakai tangan aja. Oke. Nyangkut. Jahenya memang banyak. Karena salah satu bahan yang dominan dari sarabe. Saraba. 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 Atau bikin kursi sih. Udah, udah cuk, cuk, cuk. Udah, udah. Tenang semua terkendali. Ternyata menyenangkan soalnya. Oke. Kalau menurut teman-teman di Makassar, ada yang bilang, pakai satu saja. Kalau pakai dua, serehnya nanti pusing. Katanya gitu. Oh gitu? Iya. Saya nggak tahu sih bener apa enggak. Enggak sih, kemana-kemana bikin nggak pusing. Mungkin keras gitu kali ya. Atau sereh di sana ada apanya. Oh, tapi memang sih. Kalau di Sulawesi tuh serehnya tuh kuat banget rasanya. Sangat kuat banget. Itu mungkin. Masuk akal. Rempah yang pertama masuk. Rempah. Kayu manis. Kayu manis. Dan biasanya yang bikin kok nggak berwarna nanti. Sabar. Yang bikin berwarna tuh yang di sana. Ini. Lagi-lagi. Ini kayaknya rempah rahasia hari ini. Berapa banyak? Lada. Oh, muntok. Satu sendok teh lah kurang lebih. Ini jadi kita ada rasa pedas. Dapet pertama dari jahe. Terus kita dapat dari si lada ini. Dari milica juga. Satu sendok teh kan? Satu sendok teh, iya cukup. Cukup, cukup, cukup. Oke. Oh, ini? Hmm. Ini semuanya? Ini semuanya. Ini adalah gula merah. Dan kita pakai gula merah Saporwa lagi. Duh, enak banget. Ini sendoknya. Hmm. Oke. Oke. Enak banget mereka. Kok gudi banget sih? Iya, beda ya. Tadi saya makan yang belum dihancurkan. Tapi ternyata kalau udah dihancurin teksturnya. Kraus, 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 kraus. Gula batu? Gula batu. Oh, orangnya kuning banget. Cirebon. Oh gitu? Iya. Sekali lagi, walaupun ini adalah hidangan dari Sulawesi Selatan, tidak ada salahnya kita mengkombinasi segala macam bumbu, rempah, dan bahan-bahan dari Nusantara. Jangan lupa. Jaun pandan. Jaun pandan yang sudah disimpul. Dan sudah diseset-seset, diremas-remas tadi. Oh, ini langsung masuk di sini. Tehnya juga masuk di sini. Masuk. Nah, teh seperti tadi saya bilang ini adalah variasi. Ya, yang pokoknya yang penting itu harus ada jahinya yang banyak, itu saraba. Silahkan. Jangan lupa, santan. Oh, kalau santan sudah masuk, harus terus diaduk. Susu, sedikit susunya. Nah, ini juga menarik nih. Karena kalau saya bikin kemarin tidak pakai susu. Tidak pakai susu, kan? Langsung santan saja. Oke. Warnanya cakep loh minuman ini. Cakep banget ini. Oh, tidak sayang. Kalau orang zaman dulu tuh dimasukin ke sini lagi, terus diginiin lagi kalau ibu saya. Ya, dicampur gitu kan. Boleh. Boleh. Boleh banget. Biar kegurihannya nggak kurang. Dia aduk-aduk gitu kan. Iya. Yummy. Uh, rasanya udah. Oke. Dan susu. Ini susunya susu apa nih? Susu biasa boleh. Susu evaporasi boleh. Oke. Kira-kira berapa mili? Seratus mili aja. Seratus milian kira-kira. Oke. Ini kan sebenarnya minuman tradisional ya. Yang sudah kemudian dimodifikasi, ditambahin teh gitu kan. Betul. Jadi ala Chef Bara. Nah, kalau menurut Chef Bara sendiri, minuman jaman sekarang, tren masa kini yang mengusung penggunaan rempah-rempah juga gitu. Bisa jadi, apa ya bilangnya, bisa jadi trendsetter selaris jaman dulu nggak sih minuman yang pakai rempah-rempah itu? Kalau buat di Indonesia, menurut saya bisa. Tapi ya seperti tadi. Kita harus boleh sedikit melakukan penambahan atau juga sedikit ada modifikasi dari apa yang ada. Kan tadi kayak ada susu, kan sebenarnya aslinya nggak pakai susu. Tadi dikasih teh. Karena kan rasa dari anak muda tuh udah mulai berubah. Pernah coba kopi yang berempah nggak? Itu enak banget. Pernah, tapi paling sekali dua kali ya. Jadi apalagi di Ambon juga ada tuh. Namanya kopi... Sampai lupa deh namanya. Dicampurnya dengan apa? Jadi dicampurnya ada kayu manisnya. Di reputasi kayu manis kemudian dikasih kenari yang dipanggang. Di dalamnya. Itu terkenal banget. Kenari panggang ya? Seperti itu ya. Jadi minuman-minuman seperti ini kalau menurut aku sih punya potensi pasar yang sangat besar sekali. Hanya asal kita ngerti taste itu kan berubah. Dan selain itu kuliner itu, aku sangat percaya sekali yang namanya evolusi kuliner. Kuliner itu pasti akan berkembang, berkembang, berkembang. Asalkan kita tetap mengacu pada bahan-bahan dasarnya. Mungkin nggak tahu ya. Orang pada lagi doain apa sekarang. Boba. Ya. Oke. Aku sih kurang begitu cocok di lidah ya. Kalau boba. Kenapa nggak bikin ini tapi dikasih boba misalnya. Misalnya. Jangan-jangan boba juga bisa dibuat dari singkong. Wah terus dimakannya jadi rasanya teksturnya berbeda. Iya kan. Temuan-temuan baru gitu. Wah mantep. So ini tinggal kita tunggu sampai mendidih dulu semuanya. Kemudian kita diamkan dengan api kecil aja selama 15-20 menit. Itu gunanya supaya semua bumbu dan rempahnya itu kayak tarik keluar semuanya ke dalam adonannya. Menyerap. Oke. Udah gampang banget. Udah selesai ini? Udah. Kalau ini udah selesai tidak lain dan tidak bukan yang kita lakukan adalah makan-makan. Wow. Kenduri. Kenduri. Rame-rame ngarium kalau orang Sunda bingung. Ini ngumpul semua. Kita makan bareng-bareng. Ini mau kita siapin dulu. The table will be set. Dan kita sambil menunggu. Undangan udah disebarin ya? Udah. Udah ya? Catering sebentar lagi. Kita tata di depan ya pak ya? Oke siap. 3000 orang kan tadi. Wah. 5340. Hahaha. Baiklah. Terima kasih saudara-saudara. Inilah Chef Bara. Saya akhirnya Alhamdulillah mengalami masak bersama Chef Bara. Belajar langsung dan ngobrolin. Terima kasih juga. Rumpah-rumpah. Senang banget. Ini seperti wisata kecil ya. Dari Sumatera dapet. Jawa dapet. Sulawesi dapet. Ambon dapet. Ambon selawesi lah ya. Itulah kekayaan dari rempah Nusantara. Dan gak ada abis-abisnya. Jalur rempah di dapur kita nih. Kita tunggu di meja makan ya. See you. Selamat makan. Udah selamat makan aja kita. Langsung. Selamat makan Indonesia. Aduh senang banget. Ini kita sudah jalan-jalan di jalur rempah. Via permukaan wajan dan talenan. Karena tadi udah. Dan jangan lupa. Ulekan. Ulekan. Dan cobek. Tips. Sederhana. Investasi yang juga berharga. Bukan hanya alat masak yang mahal-mahal. Tapi juga ternyata kita perlu berinvestasi di cobek. Betul. Itu untuk mempermudah hidup kita sih di dapur. Tapi kamu gimana tadi? Bermasak dengan rempah? Satu hal yang penting banget untuk diingat kembali adalah ternyata tidak sesulit itu. Ya kan? Ya kan? Kan bikinnya kayak ribetnya bumbunya mesti dipotong-potong dulu. Mesti diaduk-aduk dulu. Mesti diapain dulu gitu. Ternyata kok enggak ya? Tidak sesulit itu. Tidak sesulit itu ternyata. Yes. Hanya asal kita pinter berkreasi dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang ada. Semua juga beres. Jadilah. Aduh ini juga kayaknya terlalu banyak untuk kita berdua. Tapi enggak apa-apa mau naf semua ya. Ini nanti kalau habis kan. Ada banyak. Tetep loh. Marilah kita sambil, chef kita sambil ambil-ambil silahkan yang mana aja. Dan istimewanya. Aduh chef ngerti aja. Saya tuh agak sulit makan nasi. Karena nih kadang-kadang kalau makan nasi mungkin ada yang seperti saya. Agak bloating perutnya rasanya kalau kebanyakan makan nasi. Begah-begah ya. Begah. Betul. Dan kali ini dikasih Indonesia banget nih. Singkong. Atau kalau di Maluku di Ambon disebutnya sebagai kasbi tadi. Kasbi. Ini kenapa warnanya agak kuning ya? Oh karena ini adalah kasbi atau singkong yang sudah direbus juga dengan rempah. Jadi dia direbus dengan kunyit, dengan sedikit ketumbar, ada garamnya. Jadi ini sudah ada rasanya juga. Dengan bumbu dan rempah? Yes. Ya makanya harus kita rasain sih. Gimana? Seenaknya sekarang pakai ikan masak paleo. Sambil ngambil aja ya kalau gitu. Silahkan. Silahkan kamu duluan dan sudah disediakan ini favorit kamu. Ini adalah ayam goreng kalasan. Ini pun dimasak dengan aneka rempah dan bumbu juga. Dia ada ketumbarnya, dia ada bawangnya banyak sekali, daun salamnya juga banyak sekali. Kemudian ada lengkuasnya dan dia ini diungkep dan dimasak, ada kunyitnya juga. Dan dia diungkep dan dimasak dengan air kelapa. Terdengarnya panjang. Tapi kalau saya belum mengalami masak bareng tadi, saya akan kayaknya males masaknya karena banyak. Tapi begitu mengalami tadi, enggak, enggak susah dan cepat ternyata. Jadi bisa banget di praktekin. Air kelapa bikin apa? Empuk. Air kelapa itu selain rasa, dia memang juga ada membantu untuk mengempukkan terutama untuk daging. Jadi sekarang kamu coba nanti di rumah, masak kalau mau masak ngerebus daging atau protein, pakai air kelapa deh. Nah, oke. Baik. Akan saya coba tenang. Banyak pamer ya di rumah. Tadi udah nyobain ini loh juga. Silahkan loh. Seth mau saya tuangin juga? Mau sekali. Oke. Kayak serasa pulang kampung soalnya ini kalau. Iya ya. Mumpung lagi keadaan seperti ini harus banyak stay di rumah tapi tetap bisa jalan-jalan ke belahan pulau yang lain. Tanpa harus beranjak dari kenyamanan rumah. Lagi? Boleh kuahnya lagi sedikit? Iya ya. Wah, kuahnya udah asat kalau orang ini bilang. Masih ada sih di panci. Enggak. Kita punya banyak ya. Oke. Kemudian bisa kamu tambahkan. Ini adalah sambal colo-colo. Sambal colo-colo. Colo-colo karena dicocol. Dicocol. Aslinya memang ini disantap biasanya disuguhkan dengan ikan bakar atau ikan panggang. Atau ya kalau zaman sekarang ikan goreng. Zaman dulu nggak ada soalnya. Goreng menggoreng deep fry itu nggak ada. Jadi itu biasanya dengan ikan bakar atau ikan panggang. Nah tapi untuk sekarang ini juga bisa karena ini ada ikan asar. Ada ikan asapnya. Ini kayak bisa menjadi semacam acar. Untuk imbangin si santennya. Mantap-mantap. Jadi seger ya. Dari santen yang gurih disini ada segernya tomatnya juicy juga. Chef, kalau menurut Chef gimana nih? Pemerintah kan sekarang mengangkat jalur rempah. Program Jalur Rempah. Untuk kenal lagi. Kekayaan Rempah Nusantara. Tapi kan kita anak-anak muda nih banyak yang belum tahu. Malah tadi aja saya nggak bisa tuh. Beberapa nebak masih bingung. Salah satu misi saya sih memang ya. Dengan buku-buku matap saya adalah. Memang kayak ingin mengajak generasi yang muda. Saya merasa bahwa saya sekarang memiliki tanggung jawab. Dan tugas pertama. Untuk mengajak para anak muda ini. Silahkan. Mau makan segala macam makanan dari negara belahan manapun. Sushi, steak ini dan itulah. Apalah itu escargo. Yang dari Perancis dan sebagainya. Tapi please. Jangan lupakan akar kalian. Hidangan. Which is hidangan Nusantara. Dimana hidangan-hidangan itu sangat banyak sekali rempah-rempah. Dimana rempah-rempah itu sebenarnya bisa menjadi identitas kita. Betul sekali. Salah satu makanan yang juga banyak rempahnya kan rendang. Rendang. Rendang dulu dinobatkan oleh CNN sebagai makanan terlezat nomor satu di dunia. Dari tahun 2014 sampai 2018. Oh 4 tahun berturut-turut ya? 4 tahun berturut-turut. Kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah menyebutkan. Semoga benar ya. Tapi kita tahu betul bahwa di tahun 2014 dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Nah. Itu gimana rasanya? Kita sebagai ada kebanggaan sendiri nggak sih? Wow. Saya chef dari Indonesia. Kemudian salah satu makanan dari negara kita di highlight sama dunia. Jadi memang kebetulan aku itu dulu sering sekali diajak sebagai tim kuliner di beberapa event-event internasional. Terutama di Book Fair ya. Di Frankfurt. Di London. Salah satu tim dengan beberapa chef yang lainnya. Dan itu pasti kita akan mengangkat rendang dan kita bercerita tentang rendang. Pastinya ada perasaan bangga. Memang seperti tadi kan kita selalu bicara. Kita ini sangat beragam. Aneka macam suku. Tapi kita tetap orang Indonesia. Jadi kalau udah bawa keluar. Kita akan menyebutnya ini adalah hidangan Indonesia. Hidangan Nusantara. Yang berasal dari kawasan Sumatera. Nanti kita bilang lagi. Jadi harus ada kebanggaan. Ini juga mau ngajak nih yang generasi muda. Bahwa walaupun orang tua kita dari sini, orang tua kita dari sana. Tapi menurut aku kita harus selalu tampil sebagai Indonesia. Kita ini akhirnya nomor satu adalah orang Indonesia. Ini adalah makanan Indonesia. Ini dari Indonesia Timur. Ini dari Jawa Tengah ayam kalasan. Sambalnya dari Sumatera inspirasinya. Tapi ini semuanya adalah makanan Indonesia. Yes. Ini benar-benar tidak bisa dipisah-pisah kelihatan ya. Iya. Soalnya, wah ini semuanya kelihatannya beda-beda. Tapi kok bisa? Masaknya gimana caranya tantangan terbesar menggunakan semua bumbu dan rempah yang ada. Supaya jadi rasanya pas. Kayaknya itu jalan-jalan challenge terbesar. Gak usah jauh-jauh. Bagus ya. Aku tuh udah masak ya. Empat puluh tahun lebih. Waktu dulu mulainya di trainnya sebagai seorang pastry chef. Jadi aku ngertinya adalah pastry makanan Eropa lah. Ini itu. Tapi terus aku berpikir. Aku kan orang Indonesia ya. Masa sih gak bisa itu belajarnya. Tahu berapa lama? Sampai beda-benar bisa yang namanya mengerti rempah dan bumbu. 7 tahun. Sampai aku akhirnya bisa. Oh begini toh. Karena kalau masakan Indonesia itu. Itu selalu ada 7, 9, 12, 15 macam rempah. Nah sekarang akan kuncinya adalah bagaimana kita mencampur semuanya. Supaya rasanya imbang. Tantangannya ada di situ. Nah makanya untuk awalnya. Tidak diharapkan bahwa generasi muda itu langsung mengerti. Tapi paling sedikit mengerti. Ini ketumbar. Ini lengkuas. Ini jahe. Kayu manis. Bunga lawang. Hah bunga lawang. Nah kan bunga lawang. Wah bener-bener nih. Bunga lawang itu yang hampir kalau aroma dan rasanya seperti obat batuk hitam. Oh. Yang dijualan di pasaran itu lah. Obat batuk-obat batuk yang warnanya hitam itu. Nah itu sebenernya. Jadi bunga lawang khasiatnya itu bagus untuk orang batuk. Oh gitu. Jadi dia direbus pakai. Eh bukan direbus. Diseduh pakai air panas juga bagus. Jadi selain rempah itu bagus untuk cita rasa. Itu khasiatnya juga banyak sekali. Untuk kesehatan ya. Aduh ini mantep banget. Berarti memang setidaknya dari awal adalah edukasi dulu. Edukasi itu penting banget. Bahwa program pemerintah bisa membantu edukasi yang lebih baik untuk rempah-rempah yang zaman dulu udah terkenal banget. Di uber-uber. Di incer-incer. Dicari-cari. Sampai ribut-ribut. Berantem-berantem kan dulu kan. Rebutan cari rempah di Indonesia. Bener-bener. Urusannya udah gede banget. Benteng-benteng direbut. Pelabuhan-pelabuhan diduduki. Buat apa cari rempah-rempah. Cari rempah semuanya. Dan semua kita punya. Menurutnya rempah yang paling favorit. Favorit. Favorit ya. Ini pribadi ya. Karena sebenarnya rempah Indonesia, rempah Nusantara itu semuanya memiliki keunikannya masing-masing. Semuanya oke. Tapi salah satu favoritku itu sebenarnya adalah Anda Liman. Hah? Malah Anda Liman? Anda Liman. Itu menurutku itu unik. Luar biasa. Ada yang tahu nggak Anda Liman? Seperti apa? Mungkin. Anda Liman? Oh. Anda tujuh nggak boleh ya Pak? Anda empat. Oke, baik. Maaf ya. Agak. Kami mengerti. Agak milenial dikit ya Pak. Plesetan-plesetan. Oke. Jadi Anda Liman ini sebenarnya adalah masih keluarga dari Sichuan Peppercorn. Tapi dia beda. Itu sangat unik sekali di kawasan Sumatera Utara. Banyak sekali disuguhkan atau dicampur sebagai rempah untuk hidangan-hidangan dari Tanah Batak. Orang-orang Batak. Makanan Batak. Oh. Yang saya tahu dibikin buat sambal. Sambal Anda Liman. Sambal Anda Liman. Selain itu? Ikan mas arsik. Arsik ikan mas. Itu pakai Anda Liman. Oke. Nah. Dan kalau mau coba boleh Anda Liman. Agak susah dapatnya. Kalau di kota-kota besar agak jarang ketemunya. Tapi pesan online bisa kok. Nah dicoba. Rasanya pedes-pedes, nusuk-nusuk. Dan lidah dalam waktu 3 menit jadi keluk dan kebas. Ya. Kayak nggak berasa apa-apa. Jadi kalau udah buahnya kecil. Kecil. Jadi kalau nyobain. Kalau hap. Nggak ada rasanya. Terus nambah. Jangan ya. Kalau udah sep. Belum ada rasanya. Tunggu aja. Tunggu dulu. Ini rasanya ada after taste yang. Ada rasa residu rasa yang panjang. Panjang. Aromanya citrus. Citrus ya? Citrus. Sangat citrus sekali. Dan agak lada merica citrus. Unik banget. Itu sangat unik sekali Anda Liman. Waktu itu aku pernah bikin sambal Anda Liman. Aku bawa ke Frankfurt Book Fair tahun lalu. Wow. Dan itu jadi rebutan sih bule-bule di sana semuanya. Iya. Karena satu rasa yang mereka belum pernah rasakan sebelumnya. Wah. Ini. Sayang sekali kita nggak ada yang pakai Anda Liman kali ini. Next time. Next time. Next time. Kode keras. Kode keras. Cil langsung gitu. Oke. Ini senang sekali kita sudah. Oh. Yang kita belum coba adalah ini. Kamu sabar ya. Habis ini ya kita ya. Sama aku mau calek sambalnya soalnya. Ya kan? Mongolo. Kalau mau makan ayam pakai tangan. Pakai tangan ya. Mumpung kita sebelum menuju ke sana. Saya mau ke sini dulu. Karena sesama. Oh iya. Sesama ini dong. Sulawesi punya nih. Hmm. Hmm. Yang masuk angin. Minum ini. Jadi kuat. Ya kan? Selamat. Hmm. Masakan kamu enak banget loh semuanya. Lo kan. Kamu masak tadi semuanya. Saya hanya mendampingi lo. Beneran. Yang motong sini. Ya. Yang racik sini. Takarannya sini. Saya ngaduk aja. Siapa tau ketularan. Gapapa gak apa-apa. Kan menyaksikan dari dekat. Jadi. Langsung tahu ngalamin ngaduknya. Hmm. Tapi ini enak sih ya. Oke nih. Hmm. Tambahan tehnya. Bikin seru kan? Hmm. Hmm. Sesuatu yang baru lagi. Ya. Yang menarik adalah. Saya coba waktu itu. Di. Hmm. Kendari dan di Makassar. Ya. Dia lebih pedas. Dan mungkin. Jahenya kali lebih. Ya. Dan memang pakai lada. Ah. Dia tambahkan lada lagi. Hmm. Yang menarik buat saya. Oh. Ada palanya juga. Ah iya. Mereka tambah pala lagi. Jadi. Banyak. Sebenarnya pada intinya kita bisa ini sendiri kok. Iya. Tambah lagi ya. Bisa recreate sendiri. Geser daerahnya. Beda. Beda. Selera juga. Dan yang sekarang. Yang menarik adalah. Kalau dulu. Rasanya kuat sekali. Bisa jadi ada orang yang kaget. Jadi gak terlalu. Duh ini apa nih rasanya. Ya. Hmm. Makanya karena saking khasnya. Minuman ini. Sarabat juga. Bisa jadi welcome drink. Kalau kita di hotel. Di daerah Makassar. Beberapa hotel. Jadi ini. Kamu pernah coba dingin gak? Ini bisa di dingin. Ini enak banget. Beneran. Beneran. Dingin ini. Enak banget. Refreshing. Kalau bahasnya. Seger. Jadi seger banget. Ini kalau di dinginin. Wah. Mesti dicoba kalau di dinginin. Kayak apa nih. Enak banget nih. Kalau ini. Setelah ditambah. Teh. Jadi rasanya lebih ringan. Tehnya harus teh hitam. Atau gimana? Menurut Chef. Mungkin gak? Kalau dikasih teh yang lain. Mungkin sih. Kalau teh. Teh putih jangan. Sayang. Kenapa tuh? Teh putih soalnya kan. Pertama harganya udah mahal banget. Khasiatnya juga ada. Ini banget ya. Sangat spesifik sekali. Jadi kalau menurut saya. Teh hitam sih cocok. Tapi silahkan. Kalau mau bereksperimen. Dengan aneka macam teh. Teh hijau. Monggo-monggo aja loh. Oh iya. Oh iya. Teh hijau. Teh hitam. Oke. 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 Kamu biasanya kalau makan ayam. Bagian apa? Ayam ayam ayam. Bagian sayap loh. Percaya atau enggak. Eh ini bukan sayap ya. Kamu duluan deh. Aku juga sayap. Sayapnya kanan kiri kan. Kanan kiri ada dua. Tenang aja. Tapi aku paha atas juga suka. Aku langsung ambil. Aku tahu apa yang aku mau. Ini dia. Langsung corek. Ini adalah sambal yang ditumis tadi. Sambal berempah. Sambal berempah. Waduh. Aromanya tadi manis. Kayaknya makan ayam gak boleh kalau pakai sendok. Harus pakai tangan ya. Oh besar loh. Ya udah deh udah dipegang. Abis juga kan? Ya udah. Oke lah. Sudah siap-siap langsung. Tidak ada cui tangan kok tadi. Tangan kita isinya remperempahan. Gak apa-apa. Oke. Mantap. Tadi sempat disinggung sendiri loh Chef. Udah bicara tentang gimana kita bisa bersahabat sama anak muda nih. Soal rempah-rempah. Kalau buat saya kan. Ya karena segala yang ada rempah-rempahnya ini. Juga sebenernya masuk dicampurin sama makanan-makanan yang kayak gini nih. Masakan rumah. Ayam gitu kan. Yang ternyata selama ini kita kayak take it for granted ya. Tahu apa yang kita makan enak tapi gak ngeh. Gak pernah tahu. Isinya apa aja. Seperti saya tadi. Begitu ditanyain gak tahu ini apa aja bungunya. Makanya kalau menurut saya untuk memperkenalkan rempah kepada generasi muda terutama. Itu harus bener-bener masaknya harus terlihat gampang. Mudah. Kita pakai gadget yang seperti tadi. Kita pakai hand blender ya. Kamu pertama kali kan juga pakai hand blender kan waktu itu. Jadi perkenalan itu harus sesuatu yang fun. Karena dibayangan anak muda mungkin ya. Tolong saya dikoreksi gak usah lah. Bahwa kalau makanan Indonesia itu makanan zaman dulu. Bikinnya ribet. Bumbunya banyak. Rempahnya banyak. Complicated. Mesti digulak pakai cobek. Nah itu. Dicoba untuk di. Terutama kalau aku misalnya lagi demos untuk anak muda. Saya coba membuat se fun mungkin. Dan sesimple mungkin. Oke. Ini kayak buat saya sih. Tadi ternyata begitu di jalan ini. Tinggal masuk masuk masuk. Ngumpul mumpul mumpul. Gitu aja udah jadi gitu. Ini teman-teman buat yang males. Ini paling gampang ya. Ini paling gampang bikinnya. Dan bisa masuk makanan apa aja. Ya seger banget. Gimana sambal dan ayamnya. Oke deh. Oke. Ayam goreng kalasan. Nyaman kita. Rempahnya. Gata banget lagi. Ini enak sekali saudara-saudara. Ini dicoba dengan mudah. Dan supaya empuk. Pakai air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Bukan air kelapa muda ya. Air kelapa biasa. Air kelapa biasa. Yang muda diminum. Enak juga yang ini. Lain. Chef mau dong ajakin dong teman-teman yang nonton kali ini. Ya. Untuk berani menggunakan rempah-rempah. Ya. So. Untuk teman-teman semuanya. Terutama. Kalian-kalian kamu-kamu yang generasi sekarang. Aku-aku. Kamu juga pastinya. Silahkan kalian mengeksplore. Menjelajahi. Semua rempah dan bumbu yang ada di Indonesia. Dengan cara yang menyenangkan. Kalau misalnya senangnya adalah kuliner. Siapa sih yang gak suka kuliner. Kalau makan coba di. Kayak bikin misalnya games. Like tebak rempah. Ya. Kenapa sekarang bisa melakukan itu? Handphone tinggal keluar. Google aja. Cuman cukup di Google. Sebenarnya ini adalah satu era dimana. Kemudahan dalam teknologi. Teknologi itu mempermudah hidup kita. Juga pengetahuan. Jadi kalau misalnya makan. Coba deh sekali-sekali ini misalnya nih ya. Oke. Ayam goreng kawasan. Coba buka. Isinya apa aja. Kalian lihat. Oh isinya ini. 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 Ini rempah. Bangkitkan ketertarikan. Untuk itu. Karena rempah-rempah inilah. Yang akhirnya menjadi identitas kita. Sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau kalian nanti traveling. Ya doang anak muda kan sekarang doang banget traveling. Ketemu dengan orang-orang. Kalian bisa bercerita. Karena kenapa? Makanan Indonesia. Makanan Nusantara. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita gak bisa lepas dari itu. Kita orang Indonesia. Kita gak bisa lepas dari itu. Dan untuk bisa bercerita. Tentang negara kita. Bukan hanya tentang Borobudur. Dano Toba. Bromo. Tapi juga tentang kulinernya. Betul. Bukan hanya cagar budaya. Yang terlihat. Yang bentuknya besar-besar. Bukan hanya yang sifatnya situs. Gitu. Tapi juga sesuatu yang seperti. Kak Bendaya cepat habis. Gitu. Aduh. Ini senang sekali. Saya sudah diajak bertualang. Sama. Walaupun kita cuma di tempat ya. Tadi ya. Iya. Ternyata bahagia sederhana ya. Simbang banget. Ceritanya banyak. Ceritanya banyak disini. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah membiarkan saya merasakan ini semua. Dapat kursus gratis. Dapat kursus gratis. Dikasih makan. Terus makan bareng. Ya. Aduh. Kayaknya tiada yang mempersatukan selain makanan. Karena semua orang butuh makan. Pastinya. Dan semua orang akan sedang makanan yang enak. Yang nikmat. Yang sedap. Dan tentunya. Rahasianya adalah rempah-rempah nusantara. Identitas kita Indonesia. Dan untuk itu Sobat Nusa. Saya pengen makan nih. Jadi. Ini ngusir. Saya pengen ngajakin semuanya. Untuk terus mencoba mengeksplorasi. Seperti kata Chef Barat tadi. Lebih jauh. Jangan takut. Untuk mencoba berbagai cita rasa. Jangan takut untuk melakukan berbagai eksperimen. Untuk membuat makanan yang kena di hati. Bersama kita terus. Terima kasih sudah mengikuti dari awal. Dan kalau ingin tahu lebih jauh lagi. Soal rempah nusantara. Jangan lupa. Klik subscribe dong di sini. Kalau enggak. Bisa juga nih. Ada notifikasi. Ada lonceng di atas. Bisa di klik juga. Aku sudah sudah. 考ernya. Saya sudah. Segala kegiatan terkait dengan Rempah Nusantara, jangan ragu, teman-teman mulai sekarang bareng-bareng, yuk! Buka mata, buka telinga, bersama saya Putri Ayudya dan Syekbaran. Terima kasih banyak saya lagi semuanya. Yes, di obrolan Jalur Rempah sekarang juga. Selamat makan. Mari. Selamat bingung, mau makan yang mana nih? Dua-duanya ya? Selamat menikmati.